Halo Assalamualaikum kakak hari ini kita akan membahas tentang luas segitiga kita langsung saja ini adalah bentuk segitiga siku-siku dimana disini dia ada tanda sikunya atau biasanya kalau di ukur dengan busur dia ada 90 derajat dia memiliki tinggi jadi segitiga itu ada tingginya biasanya kalau segitiga siku-siku tingginya ada disini dan ada alas bedanya dengan segitiga lain ini ada segitiga sama kaki atau segitiga saya ada nanti segitiga sembarang biasanya dia tingginya di tengah jadi bukan di sini tapi di tengah lalu alasnya tetap disini tingginya disini karena ini nanti berkenaan dengan ketika kita mengejarkan soal bentuknya akan terlihat tingginya disini lalu untuk kita masuk ke rumus ya untuk mencari luas disini sama dengan alas kali tinggi dibagi dua untuk luasnya jadi luas segitiga adalah sama dengan alas dikali tinggi dibagi atau per per itu sama ya dengan dibagi dibagi dua nah ini kita masuk ke soal untuk penerapan rumus ya biar lebih mudah ini bangun datar segitiga segitiga siku-siku dimana disini tingginya adalah ini 4 cm dan alasnya adalah 8 cm jadi alasnya sama dengan 8 cm tingginya adalah 4 cm ditanya luas ya luasnya berapa kita masukkan ke dalam rumus yang tadi ya luas sama dengan alas kali tinggi per 2 atau dibagi dua atau ada juga rumus alas kali tinggi kali 1 per 2 atau kali setengah itu sama juga ya nah setelah itu kita masukkan tadi kan alasnya 8 ya dikali tingginya adalah 4 lalu kita kalikan 8 x 4 adalah 32 ya kemudian kita bagi 2 ya 32 dibagi 2 adalah 16 atau misalnya teman-teman mau cara lebih muda ya jadi bisa juga dicoret 8 dicoret dengan 2 ya hasilnya kan 4 nah 4 x 4 adalah 16 sama juga ya untuk soal yang kedua ya diketahui luas jadi yang kalau soal kedua ini yang diketahui luasnya ya diketahui luas suatu segitiga adalah 16 cm ya tingginya adalah 4 cm berapa alasnya ya jadi diketahui luasnya adalah 16 cm tingginya adalah 4 cm berapa alasnya rumusnya tadi kan tuh rumus luas sama dengan alas x tinggi bagi 2 ya jadi ketika yang ditanya alas atau yang ditanya tinggi ini kita balik jadi luas dikali 2 ya luas dikali 2 luas dikali 2 dibagi tinggi tinggi ya karena yang ditanya alas jadi luas x 2 bagi tinggi nah jika kalau misalnya yang ditanya tinggi maka luas dikali 2 dibagi alas jadi dibalik aja ya jadi luas dikali 2 dibagi tinggi nah tadi luasnya berapa luasnya kan 16 cm persegi tingginya adalah 4 cm ya maka alasnya sama dengan luas dikali 2 dibagi tinggi luas x 2 bagi tinggi luasnya adalah 16 dikali 2 ya lalu dibagi tingginya 4 ya ini saya langsung coret saja 16 dibagi 4 ya intinya sih 16 dibagi 4 4 dibagi 4 ya sama aja atau gak dicoret ya jadi 16 dibagi 4 adalah 4 lalu 4 bagi 4 adalah 1 atau 16 bagi 4 coret sama aja ya hasilnya adalah 4 ya 4 dikali 2 sama dengan 8 kan sebenarnya persatu ya tapi kan kalau persatu itu sama saja artinya dengan bilangan itu sendiri jadi 8 ya oke kakak semoga bermanfaat matematika itu mudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh